selamat menikmati itu notifikasi nanti yang muncul itu begini, jadi ada tulisan bahwa versi ini tidak kompitable atau tidak sesuai dengan perangkat yang Anda gunakan artinya versi Androidnya itu masih rendah, masih lollipop head unit yang saya pakai ini DHD, RAMnya cuma 1GB, tapi kita lihat versi Androidnya versi berapa saya sudah install AIDA64 nanti coba kita lihat oke, ini AIDA64 kita lihat versinya jadi jangan terpengaruh dengan iklan iklannya boleh saja Androidnya 12, 13 tapi ya real saja lah, kalau harganya 1 jutaan ya tidak mungkin yang RAM tinggi saja dengan harga 5-11 juta saja versi Androidnya paling tinggi 12 nah sekarang kita lihat versi Androidnya berapa mari kita roll dulu oke lanjut ya ini AIDA64 itu kita roll ke bawah klik Android disitu akan kelihatan versi Androidnya adalah 7.1 atau Nougat Nougat masih bisa untuk update dan install nah sekarang kita bandingkan aslinya di dalam head unit ini dia cantumin versi berapa oke, kita masuk lagi ke aplikasi kemudian kita pilih pengaturan atau setelan roll ke atas kemudian kita cari tentang tablet nah itu kan kelihatan ya saya dekatin ya memorinya benar 1GB kemudian ROMnya jelas 32 nah yang paling bawah kita bisa lihat dia tulis ya produsen ini tulis Androidnya versi 10 padahal dia masih versi Nougat ya 7.1.1 nah jadi untungnya Android ini DHD RAM 1.32 ini masih bisa update kemungkinan 2-3 tahun lagi juga akan gak bisa ya nah kalau kita terlanjur membeli ya kita terlanjur membeli Android yang seperti ini ya yang tulisannya gimana ya di AIDA nya bagaimana kan gitu ya ternyata masih rendah ya nah nanti nanti tulis di speknya dia Androidnya 10 begitu saya cek disini ya jelas Androidnya hanya Nougat 7.11 kalau kita terlanjur salah satu cara yang gak bisa komplain atau dinaikin versinya itu gak bisa atau saya gak ngerti memang caranya bagaimana ikuti terus video ini oke oke lanjut ya jadi kalau kita gak bisa install YouTube YouTube memang katanya itu akan selalu update dengan versi Android terbaru yaudah kita gak perlu install YouTube ya kalau ada versi ini tidak sesuai atau tidak compatible dengan perangkat Anda ngapain kita install YouTube ya lah kalau kita pengen dengar lagu baik musik atau video dari YouTube ya satu-satunya jalan ya yaitu install aplikasi yang tidak update terus yaitu YouTube musik ya kita install disini kita cari YT musik nah saya gak tahu nih apa udah saya install apa belum disini nah belum berarti kita install aja ya oke kita install ya YouTube musik ini nah itu ada proses menginstallnya dari 1449 kita lihat ya berapa lama dia menginstall makanya saya pantang bukan saya bertele-tele ya supaya tahu dengan RAM 1GB ini apakah sudah cukup untuk install pihak ketiga ya yaitu YouTube dan beberapa aplikasi jelas bukan game ya itu bukan aplikasi-aplikasi yang berat oke agak lama saja biar videonya tidak terlalu panjang saya pause dulu nanti kalau sudah selesai saya hitung dari 1449 oke lanjut ya ini sudah proses instalasi ke komputer waktunya 1451 jadi sudah lewat 2 menit sampai terpasang di aplikasi ini nanti kita bisa hitung kita tadi mulainya 1449 dengan RAM 1GB saya garis bawahi dengan RAM 1GB ini proses download dan install bukan proses buka ya kalau proses buka saya sudah jamin RAM 1GB buka enggak buffering nanti kita buktikan ini agak lama jadi saya pause lagi sudah 1452 oke masih 1452 sekarang sudah selesai kita buka ya jadi dari 1449 sampai 1452 itu 3 menit untuk download dan install sekarang untuk masuk ke menu pertamanya ya kita enggak perlu hitung kalau pertama pasti lama ya nah itu ya kita pakai akun mana misalnya pakai akun saya ya oke nanti kita total ya berapa lama dari mulai download kemudian install dan kemudian buat akun musik youtube musik di head unit android ya ini youtube premium saya close saja oke nah itu kita lihat ya kalau sudah masuk ini udah enggak lama enggak lama ya saya enggak bisa ngasih musik oke karena nanti takut terkena akcipta sekarang saya mau masuk ke youtube saya aja ini ada lagu saya saya tadi bilang kalau sudah masuk itu enggak ada buffering kan terbukti kan enggak ada buffering ya oke itulah cepat aja lah barangkali nanti kena ini juga ya copyright juga saya back ke home ya karena ini youtube nya adalah gak premium ya maka sudah pasti dia akan kembali kalau ke home hilang youtubenya nah jadi saran saya kalau sudah terlanjur beli android ya yang terpengaruh dengan ram dan versi android yang tinggi ternyata android nya masih di bawah 7 6 ke bawah masih lollipop yaudah gak usah pusing-pusing gak usah update premiere dan lain-lain yang penting ganti youtubenya gak usah diinstal ganti dengan ytmusik toh kita buka youtube di mobil itu bukan untuk lihat tutorial atau untuk lihat vlog nya siapa tapi kan untuk denger musik dan video nah dengan ytmusik bisa ya dengan ini dengan aplikasi ytmusik ya mana aplikasinya nah ini bisa kita lihat jadi bisa oke itu saja dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati